Nah ini dia temen-temen ya, hari ini aku mau memasak ini menu yang sangat simple, yang mudah, tapi ini tuh enak banget ya, semoga bermanfaat, ditonton ya gimana Novi mau memasaknya, dan juga ada sayuran, dan selain itu disini ada tambahan, karena apa tadi aku mau bikinin buat si Joen, ini masih ada, jadi inilah menu kita hari ini ya, oh yami-yami, karena si Joena sekolah lah ini kita makannya yang orang dewasa aja ya, karena ini tadi untuk lunchboxnya si Joena ya, antar ke sekolah, dan ini masih ada, jadi ini menu makan siang, karena hari ini Novi tidak kerja, wow enjoy, enjoy, kita makan-makan di rumah. Hmm, padahal udah dingin masih crunchy, hmm, nah ini ya, ini Novi mau nge-review ayamnya tadi, ini tuh liat sausnya ya, bener-bener nempel di ayamnya, mari makan temen-temen, udah berdoa ya, hmm, wow, hmm, meresap banget, enak, pedes, gurih, langsung sedak, dan aku mau nyoba ini cabainya, ini udah sampai sentur ya, hmm, wah ini enak temen-temen, serius. Lanjut ini cabainya hijaunya ya, aku mau nyoba, hmm, udah pedes, tapi bener-bener enak, dan juga kangkungnya, nah ini aku mau nyoba, ini kangkungnya ya, mari makan. Hmm, ini sudah bener-bener enak temen-temen, biarpun simple, temen-temen boleh mencobanya ya, untuk menu kita hari ini, menu-nya Novi Jonecilok. Terima kasih, enjoy the video, kita lanjut makan, disana ada bandut, nah, lanjut, terima kasih, enjoy the video, see you on next video, bye-bye. Di sini aku ada kangkung, untuk bumbu, jangan simpan bang merah-bang putih sama cabai, kemudian aku tumis bang merah-bang putihnya dulu, nah ini udah layu dan harum, bang merah-bang putih, kemudian aku masukkan kangkungnya. Kemudian aku tumis ya, atau tunggu sebentar, biar ini kangkungnya layu dulu. Ini udah mulai layu, tinggal nunggu dia agak lunak dulu. Kemudian nyusul ini cabai rawitnya, tadi ada 3 bici cabai rawit, dan juga aku tambahkan ini cabai merah besar ya, kemudian aku tambahkan ini kaldu ayam bubuk ya, dan juga garam secukupnya. Dan sedikit aja gula pasir, ini sesuai selera ya, disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh tidak ditambahkan. Cuman menurut Novi kalau ditambahkan sedikit gula pasir itu lebih sedap aja, lebih gurih, lebih lengkap gitu ya temen-temen rasanya, kayak ada suami, ada istrinya gitu. Wow, nyami-nyami. Nah, setelah aku tumis sebentar, ini tuh udah empuk, udah layu ya, udah enak banget, sehat untuk dihidangkan. Nah, ini dia temen-temennya, udah aku taruh piring, tuh cantik banget. Eh, kangkungnya masih hijau gitu, tapi empuk ya, ini sedap sekali, ada pedas dulu ya, aslinya pas banget. Hmm, nyami-nyami. Nah, ini ayamnya, tadi karena pahanya udah aku bikin buat lunchbooknya si Joen sama dada buat masakin dia. Ini tinggal yang bagian lainnya, ada sayap lengkap semuanya, pokoknya dada kerongkongan kita masak ya. Dan bumbu udah aku siapkan juga, ini potongannya super besar-besar pokoknya. Ada tiga biji bawang merah, ada lima siung bawang putih, satu, dua biji cabai rawit. Kemudian ini ada cabai merah besar dan cabai hijau besar, ini dua biji-dua biji dan diiris besar-besar. Nah, kita panaskan wajan atau apapun, terserah ya, aku memakainya ini bukan wajan, tapi kayak baskom ini gede ya. Dan tanpa memakai minyak, aku tumis dulu ya, biar kulitnya ini mengeluarkan minyak-minyaknya itu ya. Ayamnya kita tumis-tumis, biar harum tanpa memakai minyak. Nah, kemudian akan aku tambahkan ini ya, ini buat yuk cuyong cap, ini buat untuk marinasi sebenarnya. Bisa untuk babi, sapi, ayam terserah, karena aku gak marinasi, akan aku tambahkan di ayamnya. Nah, ini setelah aku tunggu beberapa saat tuh keluar sedikit minyak-minyaknya, baru aku tambahkan ini sausnya ya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, tumis sebentar lagi. Ini temen-temen ya, ini udah harum banget, ini udah setengah matang ayamnya ya, dan keluar minyak. Kemudian aku tambahkan ini bawang merahnya ya, kita tumis sekarang, jadi ini menyusul. Kemudian juga dimasukkan juga bawang putihnya. Kita tumis ya, sehingga bawang merah, bawang putih itu layu dan sedap dulu ya. Hmm, ini baunya kecium, harum banget. Udah harum, aku tambahkan ini gula pasir ya, secukupnya. Kemudian aku tambahkan ini kecap asin, secukupnya juga ya, sesuai selera juga, antara 1 sendok makan. Kemudian disini juga aku tambahkan ini saus tiram ya, pisaran 1 sendok makan juga. Kemudian kita aduk kembali ya, sampai tercampur rata, dan biar lebih harum karena saus-sausnya tadi. Dan ini, biar lebih enak lagi, aku tambahkan chili soy sauce, jadi kayak kecap asin. Tapi dia ada keptur pedesnya ya, jauh harum. Kita masukkan cabai rawitnya tadi. Kemudian ditambahkan air ya, secukupnya aja, tidak usah terlalu banyak. Nah, kemudian kita masak kembali, biar ini kuahnya agak menyusut dulu. Nah, kemudian aku masukkan ini cabai hijau, dan cabai merah besarnya. Kemudian juga aku tambahkan ini cabai bubuk ya, cabai paprika bubuk. Nah, kita masak hingga cabai merah dan hijau besarnya ini layu dulu ya. Kemudian kita koreksi rasanya. Hmm, ini udah hampir matang teman-teman ya. Itu udah kecium baunya, sedap, udah lapar aku. Ini tuh biarpun simple gini ya, tanpa bumbu ulek, itu harum, sedap, dan pastinya enak. Dan disini saya menyapa teman-teman semuanya, karena si Jonah sekolah ya. Salam sehat, salam sukses buat teman-teman semuanya ya. Apa kabar teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada ya. Semoga resep yang Novi sering atau video atau kegiatan Novi ya, bermanfaat dan berkenan buat teman-teman semuanya ya. Dan semoga menghibur tentunya, dan menjadikan inspirasi untuk ibu-bu yang gak tau bikin menu apa untuk hari ini gitu ya. Semuanya banyak dandannya hari ini Novi, sampai grogginya ya. Nah, ini udah mulai menyusut. Kuahnya, nah ini udah siap untuk dihidangkan. Wow, gak kebayang ya. Ini namanya apa ya? Ayam apa ya? Nah, teman-teman kasih nama ya. Novi juga gak tau, karena pastinya masak Novi itu asal ada bahan apa, yaudah kita masak gitu ya. Tapi hasilnya gak akan kecewa, ini enak banget. Teman-teman boleh mencobanya. Terima kasih. Nah, ini udah, udah siap kita hidangkan. Dan akan aku matikan apinya. Dan disini aku tadi gak memasukkan atau menambahkan penyedap rasa. Dan kalau teman-teman dirasa kurang sedap atau gimana ya, kalau misal merikuk ini, boleh ditambahkan kaldu ayam, micin, dan sebagainya. Sesuai selera aja. Akan aku taruh di piring. Penampakannya ini udah mateng tuh, udah aku taruh piring. Siap untuk kita sajikan. Mari makan.